Ketika Anda mempromosikan kalimat promosikan dan menarik bajar konsumen dalam satu produk yang ditawarkan Nah, kita biasanya kalau mempromosikan ada yang harus diajak Supaya konsumen berniat ataupun mau membeli apa yang diproduk itu tawarkan Maka mesti ada kalimat apa tadi? Kalimat apa coba yang mengajak? Kalimat apa tadi? Tadi di bentuk jenis-jenis itu kan ada terakhir kalimatnya Ada kata apa? Yang berpajakan mari, ayo Nah, itu merupakan kalimat persuasi Nah, disitu itu kalau persuasi ketiga pertama untuk kalimat perintah Tolong, mari, ayo Nah, itu merupakan kalimat persuasi Yang kedua tadi untuk promosi Produsen ingin menawarkan produknya, maka dia menawarkan dengan kalimat yang promosi Mengajak orang lain untuk membeli produk yang ditawarkan ya, nak ya? Yang ketiga coba Apa fungsi kalimat persuasi yang ketiga? Berfungsi untuk membentuk suatu barangga persuasi yang mempunyai tujuan hampir sama dengan kalimat yang berbual Oke, betul ya? Bagus Dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi kemana? Yang menjawab, ini lagi, ini lagi bagus ya, nak ya? Nanti ibu dapat, apa namanya, ibu dapat jadi ibu prakti deh? Berarti kamu benar-benar mau mengikuti zoom yang disampaikan Nah, itu adalah untuk memintaan Itu adalah untuk memintaan Hanya yang menanggung Seperti yang menanggung Lalu, ya Tapi pada tingkat Tintik Rp3.000, ya Harga menterga itu Harga menterga itu Harga menterga Roti coklat Pertama, dia permintaan dari waktu ke seluruh, hanya sebuah. Nah itu adalah hiku dari permintaan. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin lebih sedikitnya. Kita tahu dari mana bahwa di sekitar tawar beraruh suisi kita terdapat pegangan manet, kita bisa uji coba dengan menggunakan tawar beraruh suisi kita lewatkan di atas kompas. Nanti di atas kompas ini akan mengalami perimpangan. Nah kalau yang gambar di sebelah kiri, di sebelah kiri ini, tawarnya di atas kompas. Tawarnya di atas kompas, kompasnya di bawah ini. Nah ini kalau yang arusnya mengalir dari atas ke bawah, putarannya menyimpang ke kanan. Nah kalau yang sebelah sini, ya arusnya ke atas, berarti utaranya menyimpang ke kiri. Nah kalau yang di sebelah ini, sebelah kanan, gambar sebelah kanan, ini kompasnya di atas. Tawarnya di bawah, ya. Terima kasih.